Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membagikan Bagaimana cara untuk menonaktifkan Shopee Payletter ya Ini sangat mudah banget Nah caranya Sangat simple bagaimana cara Menonaktifkan Payletter Di Shopee Yang kalian lakukan cukup mudah banget Nah disini kita buka Shopee nya ya Kita buka Shopee nya Seperti ini kita klik Shopee Nah disini Kalian klik bagian saya Nah kalian skor ke bawah ya Nah disini ada banyak Teman teman ada banyak pilihan ya Nah kalau kalian pilih Pengaturan disini Nah disini ada Banyak pilihan juga ya Nah kalau kalian Ajukan pengapusan akun Otomatis akun kalian Akan hilang ya teman teman Dan tidak bisa belanja lagi Nah disini bagaimana cara untuk Menonaktifkan Shopee Payletter nya Dengan mudah Kalian disini keluar dulu Keluar Nah disini kalian Bagian beranda ya Klik bagian beranda Nah kalau sudah di bagian beranda Seperti ini Kalian klik bagikan Shopee Barokah ini ya Kita klik Nah disini Kalian 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 tinggal klik bagian Transaksi Islam ini ya Kita klik Nah jika sudah seperti ini Transaksi Islam ini Aktifkan fitur pembayaran Barokah Kalian klik aktifkan Nah kalau sudah di aktifkan Seperti ini Kalian tinggal klik bagian Aktifkan ini ya Nah disini ada Keterangan Jika di aktifkan Kamu tidak bisa Menggunakan kartu kredit Cicilan Dan Shopee Letter Saat check out Nah ketika kalian nanti Menaktifkan Mode pembayaran ini Kalian tidak bisa Belanja pakai Shopee Letter Dan kartu kredit kalian Oke Nah kalian tinggal aktifkan Seperti ini ya Nah nanti Setelah kalian aktifkan Kalian tidak bisa Menggunakan Shopee Letter lagi Jika ingin Kalian ingin Menggunakan kembali Kalian tinggal matikan Di bagian pengaturan Pembayaran ini ya Oke Semoga membantu Dan bermanfaat Teman-teman Itulah cara Untuk menonaktifkan Shopee Payletternya Oke